Halo guys, kembali lagi bareng Bang Satya ya guys Nah, jadi Bang Satya muncul lagi disini Terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe Bang Satya Dan gak terasa Bang Satya udah mencapai 30.000 subscriber Makasih banget ya guys Nah, jadi disini Bang Satya muncul lagi Disini Bang Satya tidak mengupdate untuk base mobile injectornya Tapi disini Bang Satya bakalan membahas tentang cara untuk kembalinya Mengembalikan ya, mengembalikan skrip-skrip yang ada di base mobile injector ini Dan juga untuk mencoba bagian fix all-nya Karena kemarin banyak yang bilang Bang, kenapa punyaku kapus semua datanya dan download ulang dari nol Nah, silahkan simak video ini supaya kalian gak gagal fokus Dan buat teman-teman yang masih baru di channel Bang Satya Silahkan kalian bisa cobain aplikasi Bang Satya Ini aman ya guys Pokoknya silahkan karena ini hanya visual saja dan hanya kita saja yang bisa lihat ya Oke, nah disini Bang Satya sudah pasang untuk aplikasinya Jadi ini adalah versi 1.13 ya guys Karena Bang Satya juga belum mengupdate-nya Dan mungkin misalkan ada bug ataupun ada hero yang mungkin belum muncul Tunggu saja guys, nanti Bang Satya bakalan bisa perbarui untuk via server Jadi kalian gak perlu download ulang datanya Cukup kalian hapus caca ya, ingat Kalau misalkan aplikasi ini ada kendala atau ada bug, silahkan kalian hapus caca Dan apabila belum muncul untuk hero barunya, hapus caca saja Nanti bakalan muncul untuk hero yang sudah Bang Satya perbarui Oke, nah disini Bang Satya bakalan coba untuk si unlock skinnya Nah mungkin kemarin banyak bug atau ada beberapa bug yang backupnya itu gak berhasil Nah disini Bang Satya bakalan praktekkan Ini adalah script yang sangat membandel ya Ibaratnya ini script Mia ini memang bandel Karena apa? Ketika di backup biasanya dia tidak mau kembali ke normal Walaupun tampilannya sudah normal Nanti dia di bagian skinnya untuk pas main nanti bakalan masih seperti ini Oke, disini bakalan Bang Satya pasang untuk skin legend si Mia ya Nah, misalkan disini terjadi loading yang sangat lama Atau gambarnya dia tidak muncul Itu mungkin karena servernya penuh ya guys Disini juga Bang Satya agak sedikit lama untuk proses downloadnya Itu karena dia servernya biasanya sih penuh guys Karena memang kalau misalkan Bang Satya update aplikasi ini Itu banyak banget yang download dan yang pasti yang gunain banyak Otomatis servernya itu bakalan penuh dan itu bakalan sedikit lama Nah, kita tunggu aja ini Untuk proses pemasangannya Jadi proses pemasangannya sangat gampang guys Tinggal klik saja dan nanti dia bakalan berjalan Oke, kita tunggu saja Maaf banget kalau misalkan ini agak sedikit lama ya guys Karena memang servernya mungkin dia penuh dan juga internet disini lagi banyak yang pakai Jadinya maaf banget kalau misalkan ini agak lama Mungkin disini Bang Satya bakalan bercepat supaya Pemasangannya lebih cepat ya guys Karena ini memang internet lagi kurang bagus Nah, oke guys Nah, oke guys jadi ini Miya nya sudah selesai disini Kita klik OK saja Kemudian disini juga Bang Satya bakalan memasang skin yang Alucard Karena memang yang bundle ini adalah skin Alucard dan juga skin si Miya ya guys Oke, disini Bang Satya bakalan pasang yang Epic saja Oke, disini internet sudah lumayan agak lancar Bentar Nah, jadi cara ini Bang Satya bakalan praktekkan untuk cara ngefik di Mobile Legends nya Supaya kalian tahu kalau itu tidak mendownload ulang data dari nol ya guys Oke, ini sudah selesai kita klik OK Nah, kemudian kita bakalan cobain untuk si Mobile Legends nya dulu ya guys Oke, kita keluarkan dulu si Mobile Legends nya Eh, si aplikasi ya guys Bentar Nah, kita bakalan cobain lihat untuk skin nya itu Eh, bakalan muncul ya Jadi buat teman-teman yang mungkin aplikasi ini tidak work di HP teman-teman Eh, karena ada beberapa faktor ya Kemungkinan HP kalian versi Android nya 11 ke atas Nah, untuk aplikasi Base Mobile ini hanya work di versi 10 ke bawah guys Jadi mungkin yang 11 ke atas mohon maaf banget Disini Bang Satya juga sedang mencoba buat Supaya dia lebih bisa berkembang ya Aplikasi ini bisa digunakan di Android 11 dan yang lainnya Tapi memang keterbatasan yang sangat Ya mungkin keterbatasan alat ya guys Jadi Bang Satya belum bisa untuk mengembangkan aplikasi ini Jadi sabar saja Oke, bentar Nah, ini kita udah masuk ke Mobile Legends nya guys Oke, kita bakalan cek disini Hero Nah, disini ada si Mia Ini Mia Legends ya guys Oke, ini adalah si Mia Legends Kemudian ini adalah Alucard yang epic Nah, ini berarti skinnya sudah terpasang ya Oke, kita keluarkan lagi Mobile Legends nya Oke, kita keluarkan lagi Dan kita buka Base Mobile Injector nya lagi Nah, jadi disini Bang Satya bakalan menjelaskan Tentang menu yang fig bug hero Dan juga fig all data script ya Oke, dan kita bakalan cobain guys Bakalan cobain Oke, disini Bang Satya bakalan tes untuk si data ini Si menu ini ya Jadi ada dua menu Buat teman-teman yang menunya masih satu Untuk fig bug saja Silahkan kalian bisa download lagi Aplikasinya ada di deskripsi ya guys Jadi di deskripsi ini Bang Satya juga sudah memperbarui Cuman kalian bisa gunakan aplikasi yang lama Yang kemarin Bang Satya update juga gak masalah Karena ini hanya Bang Satya share Buat teman-teman yang nge-bug yang gak bisa dikembalikan ke original lagi Itu ada Mia dan juga Alucard Itu disini Bang Satya sudah perbaiki Oke, nah untuk fill all bug ini Jadi kalian misalkan stack loading Atau terjadi bug hero nya yang miring Kalian bisa gunakan yang clean all ini guys Oke, kalian bisa next Terus kalian bisa gunakan untuk fig al bug script ya Jadi fill al bug script ini hanya untuk fig bagian Misalkan kalian loading nya stack Kemudian hero nya miring Nah, untuk bagian itu-itu saja ya guys Jadi ini hanya untuk kesalahan yang sangat simple gitu Nah, untuk backup nya Sebenarnya sudah ada di setiap hero nya Misalkan Mia ya Mia seperti ini Dia sudah ada backup original nya Kalian tinggal gunakan saja untuk backup nya Itu udah bisa guys Misalkan Mia kalian klik backup disini Kemudian kalian pasang Oke Nah, seperti ini Oke, kemudian Bang Satya juga bakalan backup si Alucard nya Kita backup original Kemudian pasang Dia otomatis bakalan kembali ke normal lagi Begitu juga dengan hero-hero yang lain guys Hero-hero yang lain itu sudah ada semua untuk backup nya Nah, cara untuk fig al yang ada di depan ini Oke, yang di menu utama ini Yang clear all script data Itu kalau misalkan memang benar-benar Kalian sudah kebanyakan menggunakan script guys Dan kalian lupa mau nge-backup nya Dan kalian kepingin reset lagi saja Untuk script-script yang kalian pasang Nah, kalian bisa gunakan untuk yang clear all script data Jadi kalian gak harus Misalkan kalian cuma pasang satu hero Kalian clear script data ini Nah, kalian malah nanti bisa update ya guys Tapi tenang aja guys Ini update nya gak banyak Cuma dikit saja Oke Sekarang kita bakalan coba lihat dulu Masuk Mobile Legends lagi Tadi Bang Satya sudah backup untuk Alucard dan Mia ya Dan buat teman-teman yang kemarin bilang ke Bang Satya Bang, si Alucard gak bisa kembali ke original Nah, silahkan kalian bisa perbarui Ada di resolusi Bang Satya Itu kalian bisa perbarui untuk aplikasi Base Mubahnya Karena yang kemarin itu memang versinya sama Cuma ini sistemnya agak berbeda Cuma Bang Satya perbaiki di bagian Backup Mia dan juga backup Alucard Nah, mungkin kalau yang lainnya nanti ada masalah lagi Silahkan kalian bisa komen Nanti Bang Satya bakalan perbaiki guys Oke Nah, bentar kita bakalan cek Si hero nya Alucard dan Mia Nah, ini Alucard dan Mia udah kembali seperti semula Oke Yang kemarin itu tampilan ini seperti ini normal Cuma nanti di pas kalian main itu masih legend Nah, kita lihat disini Ini sudah kembali normal Nah, tandanya ada disini ya guys Nah, seperti ini dia sudah kembali normal lagi Jadi kalian bisa cobain untuk backup si Alucard dan juga si Mia Nah, oke Nah, kita lanjut ke Fick Al ya Oke, kita keluarkan dulu Yang kemarin banyak banget tanya ke Bang Satya Bang, kenapa saya kok downloadnya dari 0? Padahal enggak guys Nah, disini maksudnya bakalan contohkan untuk fill Fick Al Bug Script Clean Al Ini pokoknya intinya ini tidak mendownload ulang sama sekali Kalau yang Fick Al ya Cuma kalau yang bawah Clear Al Script Data Kita bakalan cobain Apakah dia mendownload ulang dari 0? Tenang aja guys Ini ada caranya Kalian tinggal klik saja Kemudian kita next Disini ada loading juga Kalian tunggu loading ini sampai selesai Karena ini sedang proses ya Oke, kita tunggu dulu Tenang saja Pokoknya ini tidak bakalan mendownload ulang data kalian Jadi kalian irit data ya guys Ini tidak bakalan kalian download ulang dari 0 lagi Tapi kemarin memang banyak yang bilang dari 0 Sebenarnya ya memang benar guys Ini sepertinya dari 0 Tapi enggak guys Ini ada caranya Kalian tinggal simak saja Bentar Ini biarkan selesai dulu Mah banget Kalau misalkan ini agak sedikit lama Karena memang internetnya Ya malum ya guys Ini jam-jamnya masih jam produktif Jadi masih banyak yang pakai untuk si internetnya Oke, bentar Kalian juga bisa Pasang untuk yang lainnya Menu-menunya masih work banget Silahkan kalian cobain Misalkan ada bug Kalian tinggal komen saja di bawah ya guys Supaya nanti bang setia bisa langsung berbaiki Oke, ini sudah 90% Bentar 97, 98, dan 99 Oke, sudah 100% kita klik oke saja Nah, seperti ini ya Kita kembalikan Kita keluarkan si base mobahnya Kita masuk lagi ke mobile legendnya Nah, disini banyak banget yang kemarin bilang Bang, ini kenapa ML gue setelah di clear Kenapa malah jadi Hapus data Terus download dari 0 lagi Enggak guys Kalian lihat dulu disini ya Oke, kalian lihat disini Nah, memang prosesnya seperti itu Seperti kayak kita lagi Menginstall mobile legend ulang ya Tapi, enggak guys Tunggu sebentar Ini biarkan dia masuk dulu Prosesnya memang seperti ini Karena dia mereset Atau membersihkan semua data-data script Yang tersisa disini Jadi, misalkan kalian pasang script skin Terus pasang script bigground Kalian pasang script Ya, pokoknya script-script yang Kalian sudah pasang itu bakalan bersih Nah, disini Kalau misalkan memang downloadnya dari 0 Ini event ini gak bakalan muncul guys Event ini gak bakalan muncul Nah, disini memang 0 ya Kalian lihat disini 0 ya Oke, disini 0 Kalian kembali Kalau misalkan kalian 0 seperti ini Kalian kembali Kalian keluarkan mobile legend ini Oke Kalian keluarkan seperti ini Kemudian kalian masuk lagi Atau relock ya Kalian relock Masuk lagi ke mobile legendnya Oke Ini memang bakalan update guys Di mobile legend di dalamnya Tapi sedikit Gak nyampe Berapa persen ya Cuman sekitar ya Gak nyampe 50% lah Jadi sedikit banget Palingnya beberapa persen saja Untuk update-nya Karena memang dia sedang Menata ulang Untuk data-data yang baru lagi Jadi sudah di refresh Dan ini kembali ke normal lagi guys Oke, kita bakalan lihat Untuk si update-nya Tadi kan mulai dari 0 ya Nah Disini bakalan ada seperti ini Yaitu mengecek Oke, mulai dari 9% Nah, ini Kalau nanti sudah 100% Itu bakalan Selesai Dan cuma download sedikit saja guys Oke, jadi ini Tidak Mendownload ulang data dari 0 ya Kalau misalkan Kalian download ulang data dari 0 Ini di profil ini Bakalan si border-nya Bakalan gak kelihatan Nah, ini memang gak kelihatan Karena ini sekarang data baru ya Jadi Yang untuk Emblem-emblem ini Nanti bakalan ikut Di update-an yang sini Oke, kita bakalan tunggu saja Supaya Lebih jelas ya guys Supaya lebih jelas Dan kalian Tidak bertanya lagi Karena kemarin banyak banget Yang tanya Bang Kok mulai dari 0 sih? Enggak guys Enggak Enggak Sangat kebuk banget 100% Dan bisa menghilangkan Sisa-sisa script Yang ada di ap kalian Oke Dan ini prosesnya Mungkin agak sedikit lama Disini bang setnya Bakalan Percepat mungkin Supaya ini Langsung 100% Ya guys Oke Nah Oke guys Jadi kalian sudah lihat Disini yang tadi Pengecekan Sudah 100% Dan kita mulai Dari 94% Berarti Mulai dari 94% Itu Kita hanya butuh Sekitar Berapa? 6 ya 6% Untuk download datanya Jadi Cuman sedikit banget Ini update-nya Oke Ini kalau misalkan Sudah selesai Kita bakalan cek ya Nah Hero ini memang Seperti seolah-olah Ini Download ulang data Dari 0 ya Tapi enggak guys Kalau kalian Enggak percaya Ini setelah Dia 100% Nanti bakalan Terlihat Hero normalnya Oke Nah Disini Ini mungkin Agak sedikit lama Karena mungkin Internet juga lagi Naik turun Untuk Untuk Step ini Oke Mungkin bang Sotie bakalan Cepatkan lagi Percepat lagi Supaya ini Bisa 100% Kalian simak ya guys Nah Oke guys Jadi Kalian bisa lihat disini Disini sudah 100% Dan untuk downloadnya Dan untuk downloadnya Itu ia memakan Waktu yang singkat Guys Oke Jadi tidak Mendownload ulang Dari 0 lagi Oke Nah ini sedang mengecek Kita tunggu Oke Dia mungkin mendownload Bagian di matching cheese Saja ya Oke 100% Dan ini sudah selesai Terbukti disini Tidak mendownload Dari 0 lagi Datanya Oke Dan buat teman-teman Yang kemarin bilang Datanya dari 0 Silahkan ikuti cara ini Supaya kalian tidak Panik ya Oke Kita cek hero nya Oke Disini hero nya Kembali seperti semula Semuanya bakalan kembali Normal Untuk skin-skin yang kalian pasang Itu bakalan clear disini Dan untuk Skrip-skrip sisa-sisa juga Itu bakalan hilang juga Semuanya Itu bakalan aman Dan akun kalian juga aman Dan download datanya Tidak mulai dari 0 lagi Oke Mungkin sekian dulu Video Bang Satya kali ini Semua bermanfaat Buat teman-teman Dan maaf Kalau misalkan video ini Panjang lebar Karena biar kalian juga Paham ya guys Supaya gak gagal fokus Dan gak panik Oke Mungkin sekian dulu Video ini Dan sampai jumpa lagi Di video selanjutnya Bang Satya pamitan dulu Dan see you Bye bye Sub indo by broth3rmax